Akibat angin kencang dan banjir SPBU di Kota Kupang masih banyak yang belum beroperasi. Warga pun kesulitan untuk membeli bahan bakar bagi kendaraannya. Hingga selasa pagi warga Kota Kupang masih kesulitan mencari bahan bakar karena langkanya SPBU yang beroperasi di Kota Kupang. Bahkan di beberapa titik terlihat SPBU yang ikut rusak dan roboh akibat angin kencang yang menerjang wilayah Nusa Tenggara Tibur pada minggu lalu. Warga pun terlihat antri di salah satu SPBU yang beroperasi. Selain SPBU, hingga kini listrik di Kota Kupang pun masih padam. Kita bergabung melalui sambungan telpon dengan jurnalis transmedia Kristo Ngai di Kupang, Nusa Tenggara Tibur. Halo, selamat pagi Kristo. Kristo, boleh digambarkan bagaimana kondisi terkini di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur? Karena kita tahu bahwa kemarin diguyur hujan, bagaimana dengan pagi hari ini? Apakah listrik kemudian kebutuhan-kebutuhan dasar warga di sana sudah bisa dicukupi? Selamat pagi. Sampai pada pagi hari ini, memang masih banyak terlihat kuing-kuing di jalanan utama, apalagi yang berada di lorong-lorong dan ganggang di pemukuman masyarakat, masih belum terangkut dan diatasi dengan baik. Karena BPPD sendiri mengaku sangat mengalami kesulitan personen maupun peralatan. Pagi tadi, dinas kebersihan pun mengakui bahwa upaya yang mereka lakukan pertama kali adalah membersihkan jalur-jalur protokol di Kota Kupang, dan juga membersihkan pepohonan yang mengganggu untuk penghadiran kembali listrik yang sampai sekarang belum diaktifkan kembali, karena masih banyak jaringan yang rusak, terutama jaringan-jaringan ke rumah-rumah penduduk. Untuk pertemina sendiri, tadi saya sempat berbicara dengan beberapa petugas di SBBU, mereka mengakui bahwa pasukan niatnya, BDM tetap ada, yang menjadi kesulitan karena panikan warga untuk melakukan pengisian, sehingga terjadi antrian yang panjang, bahkan tadi terjadi adu mulut di antara para pembeli, dan juga terbatasnya SBBU yang ada di Kota Kupang ini untuk melayani masyarakat karena kekurangan pasokan listrik. Kristo, kalau memang kekurangan pasokan listrik, bagaimana dengan warga-warga yang membutuhkan listrik? Sebut saja seperti rumah sakit atau objek vital lainnya? Beberapa gedung termasuk objek vital, di antaranya bendara, mereka menggunakan sumber listrik sendiri. Tadi di PLA kantor PLA Pusat pun mereka menggunakan sumber listrik sendiri, sementara di rumah sakit pun mereka menggunakan sumber listrik sendiri, terutama rumah sakit umum johanes. Tetapi untuk rumah sakit Kota Kupang, sejak dari hari Sabtu kemarin, pada malam hari sebelum terjadinya badai itu, memang telah ditutup, seluruh pengusiannya dievakuasi sejumlah rumah sakit karena bangunan itu terletak di pinggir pantai, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, maka mereka dievakuasi selain bahwa di sana juga terjadi pemutusan listrik atau keciadaan daya listrik karena sumber listrik yang mereka punya di sana secara otonomi itu sedang rusak. Data kemarin BPBD di sana mengungkapkan bahwa ada lebih dari 700 rumah warga yang terdampak dan mereka kini harus di tempat-tempat yang bukan rumah mereka atau di pengungsian. Bagaimana dengan kondisi warga yang terdampak? Apakah bantuan sudah mulai diterima jika kemarin ada laporan bahwa bantuan belum bisa dinikmati oleh para pengungsi? BPBD Kota Kupang mengakui bahwa data tersebut memang masih terus terkembang. Kemarin saya menumpai Ketua Kepala BPBD Kota Kupang, mereka mengakui bahwa dari 3 hari sebelum badai, terdata 2 ribu lebih rumah yang terdampak. Sedangkan untuk badai sendiri yang terjadi pada hari dini hari, hari minggu kemarin, itu hampir ribuan rumah, puluhan ribu rumah di Kota Kupang yang rusak. Terutama atapnya yang diterbangkan oleh angin maupun roboh karena ditimpa pepohonan. Mereka sekarang ada yang ditempatkan di sejumlah pusat-pusat publik, tapi rata-rata masyarakat mandi di rumahnya masing-masing untuk mempersihkan puing-puing yang masih terlihat di lingkungan mereka. Dan juga mereka berupaya untuk berjuang tanpa perlu menunggu pemerintah. Yang uniknya juga terlihat bahwa rumah-rumah makan dipadati oleh pengunjung karena mereka membutuhkan makanan siap saji. Artinya saat ini... Para monton sendiri, kemarin Kepala BPD Kota Kupang mengakui bahwa sampai saat ini Kota Kupang belum mengeluarkan status tanggap darurat. Masih melalui menunggu apapun keormati, sehingga dengan adanya status tanggap darurat, pemerintah bisa mengeluarkan sejumlah dana yang dibutuhkan untuk merecovery seluruh infrastruktur yang ada. Kemudian juga monton-monton lainnya yang sangat dibutuhkan masyarakat. Terutama makanan, minuman, dan juga peralatan tidur. Bantuan masih terus ditunggu. Dan kalau kita bicara soal badai siklon Seroja ini... Kristo, halo, bisa dengar suara saya? Halo, Kristo. Baik, nampaknya komunikasi dengan Kristo Ngai, jurnalis transmedia di Kupang NTT, sudah terputus tapi poinnya jelas bahwa saat ini warga di Kota Kupang membutuhkan bantuan segera. Terima kasih telah menonton!